Ratusan pemudik mulai berdatangan ke terminal bus Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur untuk mudik lebih awal. Tak hanya pemudik dari Pulau Jawa, namun pemudik dari luar pulau juga melonjak datang dari bandara dengan menggunakan bus. Terminal Purabaya di Sidoarjo, Jawa Timur mulai dipadati arus pemudik yang datang dari luar provinsi dan luar pulau. Sejumlah bus antar provinsi datang dari Jakarta, Bandung, dan Semarang dipenuhi pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman lebih awal. Bahkan sejumlah pemudik diketahui datang dari luar pulau juga mulai berdatangan. Pemudik dari luar provinsi dan luar pulau ini sengaja berangkat lebih awal untuk menghindari adanya lonjakan pemudik jelang lebaran. Ini kenapa mudik lebih awal nih mas? Karena lebih cepat lebih baik. Gitu ya? Kenapa nih mudik awal nih mbak? Oh, emang karena udah libur sekolah sih, udah lulus, kan liburnya lebih cepat. Oh gitu ya? Ya, udah biar agak lama lagi. Jadi lebih panjang rumah terlihat di rumah ya? Iya. Sementara dibandingkan pemudik yang datang, pemudik yang berangkat melalui terminal Purabaya hingga kini masih tergorong normal dan belum ada peningkatan. Pengelola terminal bus Purabaya memprediksi lonjakan arus pemudik yang berangkat melalui terminal Purabaya akan terjadi tujuh hari jelang lebaran. Dari Sido Arjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews, melaporkan. Dua pekan jelang lebaran penjualan tiket kereta api untuk arus budik dan balik di Cirebon, Jawa Barat terjual hingga 95%. Pihak PT KAI juga akan menambah 10 perjalanan kereta api tambahan untuk mengakomodir masyarakat yang belum mendapatkan tiket. Puluhan pemudik ini menunggu kedatangan kereta di stasiun Cirebon, Jawa Barat, Selasa Siang. Para pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Sementara penjualan tiket kereta api untuk perjalanan arus mudik dan arus balik ke lebaran masih terus diburu masyarakat. Mayoritas pemesanan tiket kereta dilakukan melalui aplikasi online. Banyaknya masyarakat yang sudah memburu tiket kereta sejak awal Ramadan membuat penjualan tiket tersisa hanya 4%. Untuk Hamin 5 hingga Hamin 1 lebaran, penjualan tiket bahkan mencapai 33.000 tiket atau sebanyak 96% tiket sudah habis terjual. Sementara untuk arus balik dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju Jakarta di H3 hingga H6 sudah terjual hingga 98%. Untuk mengakomodir para masyarakat yang hendak mudik, PT KAI masih berencana menambah 10 perjalanan kereta api tambahan. Pemastikan untuk penjualan tiket di wilayah PT KAI 23 Cerebon pada masa petan lebaran 2020 nanti, total sudah ada 33.000 tiket yang sudah terjual. Untuk totalnya, perjalanan kereta api yang sudah launching penjualannya di wilayah 23 ini ada 103 perjalanan KA. Berdiri dari 98 KA reguler dan 14 KA tambahan. Sementara pihak PT KAI akan memulai operasi ketepuan lebaran dimulai sejak Hamin 10 hingga H plus 10 lebaran mendatang. Dari Kota Cerebon, Jawa Barat, Miftahudin Ainews melaporkan. Jawa Barat, Miftahudin Ainews melaporkan.